Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama. Bukan di istana, hanya kandang domba, bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah dia. Karena cinta kau turun ke dunia, tuh buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapak mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta kau turun ke dunia, tuh buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapak mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Salam saudara, mari kita turun ke kepala kita berdoa. Bapak kami yang ada dalam surga, Bapak yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan semangat kami di hari Natal ini. Bangkitkan juga cinta kasih kami, damai sejahtera, dan kekuatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita punya satu tema, Tuhan dan malaikat di Natal. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1, ayat 26 dan 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilia. Bernama Nasaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Di sini kita melihat Tuhan dan malaikat di Natal itu sesuatu hal yang luar biasa. Biar pada Natal seperti ini, saudara. Jangan cuma melibatkan ego kita, kemauan kita, yang memaksakan diri sehingga terjadi pertengkaran. Dari pada Natal ini, damai Natal boleh kita nikmati. Kita saling memaafkan, kita saling mengasihi. Karena apa? Karena ada malaikat dan Tuhan di pada Natal seperti ini. Ketika Yesus itu sebelum lahir, malaikat itu datang kepada seorang perawan bernama Maria. Dan dia memberikan salam dan kemudian dia memberitakan tentang, yaitu kebenaran, yaitu tentang Natal ini. Itulah peranan malaikat. Dan saya yakin sampai saat ini juga, setiap kita juga, jangan lupa pada Natal ini, bukan kita sendiri yang ada di dunia. Bukan kita sendiri yang menghadapi masalah. Tetapi ada Tuhan yang juga akan mengutus malaikatnya untuk menjaga mengenai kita semuanya. Supaya kita diluputkan dari segala bencana, dari segala seher, tipu daya, maupun juga segala mantra dan santai. Kita percayalah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat di Natal ini tercekam ketakutan. Yang mungkin dalam kuasa kegelapan. Mereka takut karena mereka kena guna-guna santai mantra ataupun seher dan lain sebagainya. Biar hari ini Tuhan kami menyadari, bukan bencana, bukan mantra, bukan iblis yang menyertai kami. Tetapi engkau dan malaikatmu mengelilingi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, supaya setiap saudara kami boleh bangkit. Sehingga boleh menerima damai, kasih dan kekuatan di Natal ini. Haleluya. Amen. Kita lihat poin yang kedua. Yaitu tentang salam Natal, ayat ke-28 dan ke-29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Inilah saudara salam Natal itu. Ketika malaikat itu berjumpa dengan Maria, dia memberikan salam damai sejahtera. Salam atau shalom saudara. Ketika salam itu didapat saya yakin, maka salam itu damai sejahtera akan tinggal pada kita. Sehingga orang Kristen tidak boleh kekurangan damai sejahtera. Karena salam itu terus ada pada kita. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, ketika kita memulai satu aktivitas rohani, selalu kita katakan shalom, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk pergi ke tempat manapun juga ke rumah orang, supaya mengucapkan salam itu, yaitu shalom, salam damai sejahtera. Ketika orang itu menerima salam itu, maka damai sejahtera tinggal di rumah itu. Tetapi ketika orang itu menolak damai sejahtera kembali kepada kita. Oleh karena itu orang Kristen, orang percaya, dia tidak pernah kekurangan damai sejahtera. Tinggalkan segala kekhawatiran, ketakutan, karena itu bisa mengerokoti damai sejahtera. Bahkan Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari kematian, dan kemudian dia mulai menjumpai murid-muridnya. Murid-muridnya terkejut, tetapi dia berkata salam damai sejahtera atau shalom. Itulah saudara kalau kita yakin bahwa di dalam hidup kita ada kekuatan yang luar biasa yang menyertai kita. Yaitu kata yang diucapkan oleh Tuhan maupun firman Allah, yaitu damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adalah buah daripada roh kudus. Salah satunya kasih, damai sejahtera dan sukacita. Mari pada Natal ini damai itu jangan hilang. Karena firman Tuhan berkata, damai yang kuberikan itu bukan seperti dunia. Apa yang dunia berikan bukan itu dari Tuhan. Tetapi dari Tuhan itu luar biasa. Kenapa orang berkelahi? Kenapa negara sama negara berkelahi dan berperang? Karena tidak ada damai. Jika damai itu menguasai hidup kita, yakinlah saudara bahwa persoalan masalah kita, kita akan hadapi dengan tenang tanpa perselisian. Mari kita dengarkan satu pujian. Seperti palungan, Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyang dan murbiar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu. Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya, haleluya. Firmanya mengatakan jangan takut karena aku besertamu. Atau jangan takut Allah beserta kita. Kita lihat ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Manusia sejak jatuh di dalam dosa. Dia selalu diinggapi rasa takut. Baik takut masa depan. Takut terhadap apapun juga. Oleh karena itu ketika Tuhan hadir di muka bumi ini. Dia memberikan jangan takut. Ketika Yesus belum masuk dalam kandungan. Malaikat berkata jangan takut. Ketika Yesus lahir di Bethlehem. Malaikat Tuhan berkata kepada para gembala jangan takut. Ketika para murid-murid mengalami badai gelombang yang begitu mengancam nyawanya. Yaitu ketika mereka diombang ambingkan. Ferman Tuhan dan Yesus katakan jangan takut. Sebab itu biara Natal ini kita buang segala ketakutan kita. Mungkin seorang berkata apa? Ini masa depan kita sulit. Persoalan kita begitu banyak. Ya memang menurut kita begitu banyak. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang di atas semua masalah. Jikalau iman kita bangkit. Maka saya yakin kuasa Tuhan akan bekerja. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita bukan sendiri. Tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Mungkin bagi kita kita melihat masalah itu besar. Tetapi iman kita berkata bagi Tuhan itu perkara ringan. Sehingga disitulah kita menemukan bahwa kita tidak sendiri. Tetapi kita harus mengambil dari iman kita. Sehingga kuasa Tuhan bekerja. Sebagaimana Tuhan melihat bahwa perkara itu ringan di mata Tuhan. Dan di mata iman kita semuanya. Soalnya dikasih Tuhan. Manusia itu selalu mengalami ketakutan. Ketakutan itu membuat kita tidak berdaya. Ketakutan membuang kita membuang segala enersi kita. Membuat kita menjadi paranoid. Takut bekerja. Dan kita kemudian menjadi orang yang tidak lagi seperti orang beriman. Percayalah mulai hari ini. Tinggalkan paranoid. Ya ketakutan semuanya itu. Biar hari ini damai kuasa Tuhan menyertai. Saudara dikatakan. Jangan takut Allah peserta kita. Di dalam diri kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau membangkitkan setiap kami. Angkat segala persoalan masalah kami. Biar supaya kami tidak takut lagi. Karena kami punya iman. Supaya kami melihat sebagaimana Tuhan melihat masalah. Karena kami sadar bahwa kami tidak sendiri. Sehingga masalah kami tidak kami nilai menurut kami saja. Tetapi ada Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga menilai masalah kami. Menurut iman dan kajamata-Mu Tuhan. Oleh karena itu biar setiap kami. Boleh bangkit meninggalkan. Yang namanya ketakutan. Kecemasan. Kekuatiran. Supaya Natal ini penuh dengan damai. Sukacita dan kasih. Di dalam nama Yesus. Lepaskanlah kami. Daripada hal-hal yang menakutkan. Ikatan-ikatan itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Ada nama dari surga. Saudara. Yaitu nama Yesus Kristus. Yang dibawa oleh malekat itu. Ketika berjumpa dengan Maria. Dia katakan. Jangan takut. Sebab aku memberitakan sesuatu. Yaitu. Engkau mendapatkan kasih karunia. Dari Allah. Kemudian. Baru dia ceritakan. Ayat yang ke 30. Kita lihat ayat 30. Kata malekat itu. Kepadanya. Jangan takut. Maria. Hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia. Di hadapan Allah. Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 35. Jawab malekat itu. Kepadanya. Roh kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang mati akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan. Itu akan disebut kudus anak Allah. Malekat Tuhan berkata. Gabriel berkata. Jangan takut. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namai dia Yesus. Nama Yesus. Nama itu dari surga. Dan nama itu nama yang menyelamatkan. Hanya satu nama di kolong langit ini. Yang olehnya kita boleh selamat. Yaitu nama Yesus. Bahkan Allah memuliakan dan meninggikan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Supaya semua yang di langit di bumi dan di bawah bumi. Bertekuk lutut dan menyebut Yesus. Adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak di surga. Jikalau kita percaya Allah. Kita harus memuliakan dan meninggikan nama Yesus. Karena itu perintah. Bahkan Allah Bapak. Meninggikan dan memuliakan. Bagaimana kita mau merendahkannya. Saudara. Kalau Allah sendiri meninggikan dan memuliakan. Kita sebagai umat Allah. Kita harus lebih meninggikan dan memuliakannya. Oleh sebab itu nama Yesus. Nama yang berkuasa. Jangan takut lagi mulai hari ini. Sebab saudara Tuhan telah memberikan. Yaitu Yesus Kristus. Bahkan dikatakan. Bahwa kamu akan mengandung dari roh kudus. Dan anak itu akan disebut kudus. Anak Allah maha tinggi. Kata maha tinggi. Anak Allah maha tinggi. Kata maha itu miliknya Allah. Kalau anak Allah maha tinggi. Berarti Yesus itu juga maha tinggi. Karena bukan dikatakan anak dari Allah maha tinggi. Bukan. Tetapi anak Allah. Yaitu Yesus maha tinggi. Puji Tuhan. Jadi jangan pernah ragu-ragu di Natal ini. Yang utama. Yesus Tuhan. Yesus suruh selamat. Dan Yesus adalah Allah dan Mesias. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Menyucikan setiap hati kami. Supaya iman kami Tuhan tidak sampai kendor. Tetapi semakin mengepu-gepu. Semakin meningkat di Natal seperti ini. Terima kasih Tuhan kami tidak takut lagi. Kami percaya ada nama Yesus. Nama yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk mereka yang sakit. Mereka yang dalam masalah persoalan tantangan. Mereka yang digolong orang ketakutan. Biar hari ini ada damai Tuhan. Dan berkat Tuhan. Dan ada kesembuhan dan pemulihan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Mari kita dengarkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton